Ngomong kamu, apa alasanmu? Kenapa kamu tiba-tiba Anggutamu kesini Untuk mengganggu Mempertikan orang, jangan sampai ada ibadah disini Adakah kami Pergi melarang kamu, sholat Disana Bicara Apa alasanmu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat ofisial Gimana kabarnya? Semoga kalian selalu sehat Dimudahkan Allah dalam segala urusan Dan dikaruniakan ilmu yang bermanfaat Untuk dunia dan akhirat Nah sahabat ofisial kali ini kita akan membahas Tentang seorang pemuda Yang diadili karena melakukan pelarangan Terhadap Salah satu ibadah Umat beragama Kok bisa ya Sampai hari ini masih terjadi hal-hal yang demikian Apa sebagian? Mari kita tengok video selengkapnya Nggak ada, nggak ada Kamu harus ngomong Kamu jangan buat kami keras Seperti kamu kemarin Dan ini bukan hal yang baru bagi kami Menghadapi orang seperti kamu Bukan seperti kamu orang yang kami hadapi Ya ini banyak pendeta kami bawa kesini Supaya bisa ngatasi kami Mahpah Ya kita hargai Kita tetap jaga kamar Ya Ngomong kemu Apa alasanmu? Kenapa kamu tiba-tiba Kamu tanggung-tanggung disini Untuk Mengganggu Mempertikan orang Jangan sampai ada ibadah disini Adakah kami Pergi melarang kamu Sholat Disana Bicara Apa alasanmu? Ya saya Ikut-ikutan juga Ikut-ikutan siapa? Ya warga Warganya mana? Panggil wargamu yang kau bilang ikut-ikutan warga Kami disini membuat tempat ini untuk berbuat baik Bukan untuk membuat merusak warga disini Apa yang disampaikan tadi Kalau kami berbuat jahat Semua warga disana akan habis Itu yang kau mau Apa alasanmu? Pakai suruh Pakai ngancam Ada Orang di belakangmu pasti ada Tanya aja di baik-baik Apa alasannya? Kok tiba-tiba Emosi Saya tidak emosi Memang nada saya harus keras Maaf pak Gak apa-apa Mas Yus Sampaikan Mas Yus Jangan takut lebih baik sekarang temukan Supaya ke depannya beres Silahkan disampaikan Kenapa tiba-tiba masuk emosi Siapa-siapa Supaya nanti ini jangan lagi anong Nah sahabat ofisial Seharusnya kita sebagai umat mayoritas di negeri ini Kita malu ya Sampai melakukan hal buruk semacam itu Karena Kesannya kita jadi intoleran Dan tentunya hal itu bertentangan dengan Al-Quran ya Terutama konsep Lakum binukum kualiatif Nah sahabat ofisial Bagaimana seandainya mereka Umat non-muslim Baik yang ada di negeri ini Maupun di negeri-negeri non-muslim Di luar sana Mereka melakukan hal yang sama Terhadap saudara-saudara kita Umat islam Misalnya Dengan melarang Umat islam Untuk Pergi ke masjid Atau melakukan Solat berjamaah di masjid Atau Melakukan Ritual ibadah-ibadah yang lainnya Tentunya akan terjadi perang saudara dong ya Nah sahabat ofisial Konsep ini tentunya Sangat bertentangan dengan Konsep islam Karena islam tidak mengajarkan Intoleran semacam itu Sudah jelas ya di dalam Al-Quran Kita tidak boleh memaksakan agama lain Untuk memeluk islam Ataupun Kita juga tidak boleh mengganggu Ibadah agama lain Padahal kita tahu bahwa Di luar negeri Banyak sekali peristiwa menakjubkan Ya sahabat ofisial Contohnya Syahadat masal Seperti video berikutnya Assalamualaikum 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 Allah Wa ashadu Anna Muhammadan Abduhu Warasuluh Wa ashadu Ashadu Anna Muhammad Abduhu Warasuluh Wa ashadu Anna Isa Abdullahi Warasuluh Sa Tagalog Ako'y sumasaksi Na walang Diyos Na tunay Na aking sasambahin Maliban kay Allah Ako'y sumasaksi Na si Muhammad Ay sugo Propeta Lingkod ng Allah Ako'y sumasaksi Na si Jesus Na anak ni Maria Ay isa lamang na sugo Propeta Lingkod Ni Allah Isigaw niyo po Allah Allah Akbar Allah Akbar Tabir Allah Alhamdulillah 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 Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Berbondong-bondong Mereka beramai-ramai memeluk Islam Sebagaimana firman Allah di dalam Quran Surah An-Nasar Yang membuktikan bahwa memang Fase ini adalah zaman terakhir Dimana akan menentukan Bahwa Islam atau Kristen Yang akan menguasai dunia Bahkan Di dalam negara kita sendiri Indonesia sama saja Mu'alak masal terjadi Di berbagai daerah Bahkan ada seorang gadis cantik Sampai nekat lari dari rumah Dan meninggalkan keluarganya Hanya untuk memeluk agama Allah Subhanallah Beragama Islam Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Ringgalkan Allah Dengan Allah Yang Maha Penasih Yang Maha Penasih Lagi Maha Penayang Lagi Maha Penayang Yang bertandatangan di bawah ini Yang bertandatangan di bawah ini Bagaia Maha Penasih Baru Kamala Panggal 22 Maret Dua helupuren Kerupan Saya Maha Penasih Saya menedakan airnya Masuk ke bagian lahis tengah Masuk ke bagian lahis tengah Atas dasar Atas dasar Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Dan bertawabat agar lebih banyak belajar atau lebih belajar Islam lebih jauh lagi supaya lebih luas pemahamannya dan tidak mudah menjustice atau tidak mudah menghakimi orang lain. Semoga kita semua tidak mudah terprovokasi oleh kaum-kaum semacam ini ya. Semoga bermanfaat ya sahabat official. Terima kasih.